Intro Selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi ibu Hari kemarin ya, kita coba berdinamika Ya kan? Kalau saya dilaput Malas kebalikannya Saya dilaput, malas kebalikannya Jadi kalau presiado Hati-hati ya Kalau saya dilaput, keras Hati-hati, keras Selamat pagi semua Selamat pagi semua Selamat pagi semua Jadi hari ini kita sudah Bermusik dengan mandi ya Walaupun tidak pakai hal musik Tapi vokal, mulut Juga termasuk hal musik Instruman Instruman apa? Bukaan Bukaan Ini dia yang bisa menciptakan Bisa kita menciptakan suara Nah ini kita mulai ya Hari ini saya lihat suaranya Apa namanya wajahnya Segar-segar Friends Sudah sarapan semua Sebelum kita mulai Kita berdua dulu Dengan masing-masing Mulai Selamat pagi semua Sebelum kita mulai Ini kan aku mencari 5-5 hari yang sebelum Kita coba dulu ya Buat ice breathing Agar kita lebih semangat Meningkatkan konsentrasi Kalau saya bilang Indonesia musik apa tadi tapi semua pandangannya terkait oke kita mulai Indonesia kreasi kreasi Indonesia kreasi 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 volo ya jadi ini juga meningkatkan konsen Salah satu yang meningkatkan konsentrasi Kayaknya sepulang semua tidak teratur Karena kita kurang Ada yang kurang sehat hari ini? Jangan semua sehat ya Ya walaupun situasi cuaca kurang balik Dan pandemi belum berakhir Tapi jangan pula kita berakhir ya kan Dalam maju Kita mulai Tapi sebelum kita masuk ke perajaran inti Adakah yang Merasa kurang paham Dengan pelajaran minggu lalu? Berarti sudah paham Tapi kita pelajari minggu lalu ya Coba satu orang jelaskan Ya harus belajar sebesarnya aja Minggu lalu kok kita belajar ini Minggu lalu kita belajar ini Kita belajar ini Ya silahkan Terima kasih Misipan Temporal itu yang kita pelajari pada Luar negeri Mantap Satu lagi Silahkan Pak Tid Oke, kita juga Berlaku tentang Apa itu Terus juga Dan juga kita diperlihatkan Contohnya Ya, bagus sekali Nah, hari ini Pembelajaran kita masih yang di topik yang sama Tapi lebih dikembangkan lagi Tapi ini kelihatan semua Kelihatan Jelas atau boleh jelas Ya, kita lanjut ya Pembelajarannya Masih di topik yang sama Dimana kompetensi yang kita pelajari Ya Mana di kita Tentu musikonan polor Dimana kompetensi intinya Kita dituntut ada 4 Yaitu menghayati dan meramal Mengamalkan Bukan meramal Meramal beda dong Meramal ya kan Ya, mengamalkan Ajaran agama Kemudian memahami Menerapkan Dan menganalisis Setengah tabuan Apa yang telah Kita bawa Dari sekolah ini Ya Dari pembelajaran Kemudian Kemudian Mengolah Menalar Menyaji Ya Menyaji Ya Kemudian bisa Mengidentifikasi Mengampur Apa yang sudah kita Mengajari Jadi Pelajaran hari ini Bisa kita aktualisasikan Atau bisa kita terapkan Dengan kehidupan Sehari-hari Tidak terlepas Dari musik kontemporer Masih sangat bisa Ya Lanjut Kompetensi dasar Masih sama Dengan pembelajaran yang lalu Kita masih terus Memahami Konsep dan teknik Berkredensi musik kontemporer Lanjut Ya Indikator wajah apa Yang kompetensi Masih sama Dengan yang kemarin Mengidentifikasi Konser musik Kontemporer Tapi yang hari ini Kita fokuskan Kemusik kontemporer Yang ada di Indonesia Jadi beda ya Beda Tapi Kajiannya masih sama Kemudian kita tahu Sejala singkat musik kontemporer Indonesia itu apa Selanjutnya Menguraikan konsep Teknik berkreasi Musik Hampir sama dengan yang di latas Cuma yang di bawah Ada tambahnya Teknik berkreasi itu seperti apa Berarti kalau ada teknik 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 berarti Sama kayak Cara ya Ya Mirip Oke lanjut Mengeksplorasi bunyi Sesuai dengan prosedur Mirip dengan cara Tadi prosedur alur Atau kerangka Ya Yang telah dipelajari Jadi kalau namanya Mengeksplorasi Kita mencoba Ikut Bermain musik Dengan cara Mengeksplor Apa yang ada di sekitar kita Kemudian Membandingkan Musik kontemporer Dengan Kebebasan Berrekspansi Lanjut Ya Tujuh Pembelian Peringatankah Apa yang ini sudah terlihat Sudah ya Satu orang Boleh Baca ya Peserta diri Mengidentifikasi Konsep Musik kontemporer Benar baik Betul peserta diri Menggunakan Sejarah musik kontemporer Secara singkat Benar baik Bisa di sini Menggunakan Konsep Jadi Konsep Musik kontemporer Dengan baik Yang ada di Indonesia Bisa di sini Menggunakan Explorasi Bunyi Sesuai dengan Prosedur Yang telah Dukat Dengan baik Terima kasih Mika Lanjut Pengertian Musik kontemporer Konsep Musik kontemporer Dala konsep musik Yang benar-benar baru Menggunakan beragam sumber Punyi sebagai media ekspresi Yang kreatif Sama ya Nanti dari kemarin Lanjut Perkembangan Musik kontemporer Sama juga Dari Awal musik kontemporer Di luar negeri Sampai ke Indonesia Dengan bejolak-bejolak Termasuk Bejolak politik Ekonomi Sosial Dan budaya Termasuk perang dunia Pada jamannya Itu mempengaruhi juga Ya Musik kontemporer Itu boleh Di Indonesia Berat Tahun Berapa Lanjut Kita harus tahu dulu Fungsi musik kontemporer Itu sebagai apa Ya Fungsi musik kontemporer Sama seperti Pada umumnya musik Pasti musik kontemporer Itu bisa juga Dijunakan Sebagai musik Religi Atau kegamaan Di Indonesia Juga sangat banyak Tapi Dimodifikasi Misalnya Kalau dia Dimusui Lagu-lagu Kreasi-kreasi baru Bisa digabungkan dengan Musik kontemporer Sama juga dengan Lagu-lagu Nasrani Atau lagu yang lain Kayak Agama-agama Baru Kayak Fungsi komunikasi Kita berkomunikasi Saat ini juga Termasuk musik kontemporer Nah Yang di Indonesia Ini di Indonesia Oke lanjut Fungsinya sebagai pendidikan Jadi banyak ini Seniman-seniman Yang Mencurahkan isi hatinya Lewat lagu Lewat musik Baik itu musik Pemberontakan Musik kesedihan Senang Dan sebagainya Itu juga merupakan Dari salah satu Fungsi musik Ya Lanjut Sebagai Pendidikan tadi sudah ya Artistik Ya artistik Artistik ya Sebagai ekspresi seniman Seperti yang saya bilang tadi Selain sebagai pendidikan Sebagai seniman Sebagai ekspresi Artistik Juga iya Kenapa Karena suara seniman Selain sebagai pendidikan Dia juga mencurahkan Isi hatinya Kemudian Bebas berekspresi Dan tampil Di panggung Atau di kontak Banyak orang Itu juga merupakan Pemuas jiwa Yang pemuas hati Lanjut Fungsi Sebagai rekreasi Atau Hiburan Merupakan fungsi Yang tidak terlepas Dari sebuah Karya Seni Pertunjukan Ya jelas Pasti ya Jadi Fungsi komunikasi Pendidikan Artistik Dan hiburan Itu sangat Sangat berkaitan Di mana Kalau kita Pernah enggak Menonton Pertunjukan musik Pernah ya Contohnya di mana Fatin Di Youtube Ya bagus Di Youtube juga Kita sudah menonton Ada yang pernah Menonton secara live Live itu Langsung ya Pernah Ya Kalau enggak live Mungkin mencabungi Duang live-nya ya Kalau misalnya Vick bisa dipart Atau Judika Di siapa Tidak bisa dipotong Ya kan Ya itu juga Perumpatan Sebagai hiburan Misalnya Kayak Ini kan Anak kelas 12 Lagi masa-masanya Menuju Dewasa Ya kan Pasti pernah Buddha Dalam hatinya Mendaga Ya Contohnya yang Apa namanya Lagi Dimabuk Asmara Atau lagi Dalam Jumat Jadi Kemenang Pertunjukan musik Dalamnya Bisa jadi Merubah Suasana Hati Oke lanjut Jiri-jiri musik Contemporer Ya bisa kita Lihat sebenarnya Sangat banyak Jiri-jiri musik Mati apa Saya suruh Anak semua Untuk mencari Lebih dalam lagi Tapi yang ini garis besarnya Jiri-jiri musik Contemporer Yang pertama Warna bunyi itu Bisa sejenis Atau Berbagai jenis Ya Kalau sejenis itu Bagaimana contohnya Siapa bisa menjelaskan Gak bela Warna bunyi Sejenis itu Misalnya Hanya memainkan Satu alat musik Contohnya Ibarat Dari geram Satu kan Ya Sama-sama kita Ya Dari dua Sejenis kan Tapi dua orang yang mainkan Kalau Berbagai jenis Warnanya Coba Tampung ini Oke Tampung itu terus Itu sejenis Atau berbagai jenis Ya Sudah lebih dari Satu jenis Walaupun Dia alat musiknya sama Tapi Kreasinya Ya Sudah lebih dari Satu jenis Itu masih Contohnya kan Non-dimensional kan Bukan alat musik Sesungguhnya Tapi bisa kita gunakan Sebagai alat musik Seperti yang dibilang Dari Tadi Yang lain Masih bisa diterjantokan Misalnya Kalau kita Mereka Sampai pertunjukan Ada dua gitar Dua yang main Ya kan Satu main Melodi Satu main Walaupun sama-sama gitar Tapi sudah termasuk Ya berbagai jenis Ya kurang lebih Seperti itu ya Lanjut Notasi musik Hanya dapat Dimengerti oleh Pemain musik Karena notasinya Ditulis dengan Sikur atau tanda Sebenarnya Ego Ego Oke Berarti kita Enggak bisa Mempelajarinya Kedori Ya selain Benarkah Benarkah Tanya langsung sama orangnya Betul kan Iya Tanya langsung sama orangnya Ya jadi Kalian itu sebenarnya bisa Misalnya Si Patrik Dia menulis Macam-macam Dia jauh Misalnya Men-design Itu bisa dijadikannya Sebagai satu karya musik Pantai korek Tapi hanya Dia yang mengetahui Misalnya Bukannya Peta Peta itu Misalnya Adanya Ini Baru Bulat Bulat Artinya Empat ketuk Contohnya Gitu Hanya dia yang mengetahui Kita Gak bisa Gitu Tapi kita bisa Mengetahui dengan cara Menanyakan langsung sama ini Gimana kau buat Ya Kalau lebih seperti itu ya Anjut memiliki Improvisasi yang Bervariasi Mengikuti keinginan Dari musik Ya Sama seperti yang saya bilang tadi Kan suka-suka yang mencipta lagu Suka-suka dia lah Gitu ya Kalau suka-sukanya ya Beri improvisasi juga Suka-suka dia Gitu Gak boleh suka-suka kita Kita hanya sebagai Pendengar Berhormat juga bisa ya Lanjut Bunyi dapat berasal Dari Sumber Yang beragam Bukan hanya dari Instrumen musik Seperti tadi Yang kita praktekkan Bisa kan Bisa nyanyi Bisa sebagainya Ya Tapi bisa juga Dari berbagai lain Misalnya Untuk pengimun ini Bisa kita jadikan Mungkin nanti Di semester 2 ya Akan kita buat Masing-masing ya Karena sendiri Nah ini kita Selesa ini Kita cukup mengenal Dengan analisisnya Lanjut Junis takanada itu Bisa dipakai Bervariasi Ya Nanti bisa kita pelajari Lebih lanjut Lanjut Alat musik kontemporer Sangat banyak Seperti yang sudah dijelaskan Oleh Gabriela tadi Ya Semua alat musik Bisa kita jadikan sebagai Instrumen musik Kontemporer Ya Baik alat musik Konvensional Maupun non Konvensional Jadi kalau Konvensional itu Artinya alat musik Sesungguhnya Dan non konvensional Itu kebalikannya Ya Semua Yang bukan alat musik Bisa kita jadikan Sebagai media Ekspresi Untuk menjadi Pendukung Kita bermusik Kontemporer Nah contohnya Kalau dia Musik konvensional Banyak sekali alat musik ya Bisa kalian kualifikasikan Ada lagi nanti Contohnya piano Gitar Keyboard Organ Dan sebagainya Kalau jadikan musik konvensional Bisa dari barang-barang tukang Siap Kayak botong letok Kemudian di gelas Gelas bisa kita isi air Bisa kita isi pasir Bisa kita isi yang lain Dan juga ukurannya Jadi gak hanya gelas Kosong bisa Gelas penuh bisa Setengah penuh bisa Setengah penuh bisa Sampai kita bisa Mencari nada Atau non Nah ada juga Remas dari Bekas itu ya Barang-barang bekas itu Jadi kita mau menempatkan Apa yang ada di sekitar-sekitar Lanjut Klasifikasi Berdasarkan sumber bunyi Musik ya Klasifikasinya itu Ada lima Ada ideofon Lembronofon Cordeofon Eropon Dan elektropon Jadi ini lima ini Sudah terletapan Jadi saya mau kalian semua Pahami Kalau tiba-tiba di banan Yang masuk ujian semester Apakah yang termasuk Klasifikasi alat musik Berdasarkan sumber bunyi Ada yang lain Kita bisa Bidah tanya Terima ini Kalau yang namanya Ideofon 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 adalah Sumber bunyi Berdasarkan Badan musik Contohnya Badan alat musik itu Kayak kolintang Drum Kita ada glue drum Itu kan dari badannya Dibukul Ya kan Anggap ini adalah Alat musik Kawita Atau alat musik Drum Kita pukulkan badannya Orang-orang yang Yang dipukul badannya Adakah disitu Menggunakan sengar Enggak Jadi badannya langsung Yang digunakan Sebagai sumber Bunyi Yang ideofon Itu adalah musik Kemudian Membronofon Membronofon Ya itu Kulit Membron Ya ini sebenarnya Hampir sama ya Cuman Kalau dia yang Membron itu Kulit ujungnya Drum juga termasuk ya Jadi kalau ini Diokon Anggung Bisa kita lihat Lebih beda ya Anggung itu kan Kita gini Ikat badannya langsung Dan buli Kalau membranofon Kulitnya Ya kayak Kendang Kita gading Itu kan kulit Yang kita buat Tuk-tuk Tukkan kulitnya Ada yang Taga di Yang gak punya kulit Lanjut Rabana Tuk-tuk Walaupun Balin yang kita gunakan Tapi Yang kita pukul itu Adalah kulitnya Gitu ya nak Lanjut Cordofon Ya Cordofon Apa yang tadi Katin Dauhan 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 Ya betul Ya contohnya Bisa kita lihat Yang di sekitar-kitar Ada bas Gitar Biola Biola juga pakai sinar ya Sitar Kecapi dan sebagainya Lanjut Aerofon Udara Ya Udara Contohnya itu Kulit Dombek Tosokon Pokoknya yang Berubah Sistiup Meniup Tapi bukan Tiup Bilimnya Tiup Bilimnya Gak ada bunyinya Oke lanjut Elektrofon Elekt Elektro Elektro itu apa Listrik Jadi sumber Bunyinya Itu berasal dari Aliran listrik Jadi kayak piano Ada juga Pake listrik Keyboard Itu pasti pake listrik Ya kan Aliran ada Listrik Kita listrik juga ada Bus listrik juga ada Ya pokoknya Yang sumber Bunyinya itu Pake listrik Jadi kalo gak pake listrik Ya bunyi Ini kan Pernah lihat Orang Pernah lihat Dibuat kan Kalo mati lampu Apakah masih bisa bunyi Teng ton ten Jangan Ya harus pake listrik Kurang lebih seperti itu Ya Ini tadi Yang pertama Kelasifikasi sumber Bunyinya itu Kelasifikasi Alat musik Berdasarkan sumber Bunyi Yang lanjut Ini banyak ya Caranya Cara memainkan Alat musik Pada umumnya Musik Apapun itu Termasuk juga Musika member Bisa kita Tium Diputik Digoyang Ditepuk Digesek Ditepuk Gitu lah Ya banyak ya Dan Anak-anak ibu semua Pasti sudah tahu Lanjut Ya ini yang dari luar negeri Ya Contohnya Kayak luar Saya benar Haran Syong Buar Itu salah satu Tokoh Perintis musik Pendamporan Lanjut Ya Nah Satu contoh Yang mau saya kasih Ya sebelum kita Mulang sejut ke Tugas Kelompok Yang ada di LKPD Yang sudah saya susun Yang ada di LKPD yang sudah saya susun Sama-sama di depan ya Ini adalah salah satu contoh Paling musik komemporal yang ada di Indonesia Bisa kita lihat Menggunakan rak musik apa-apa aja Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton